Oke, tadi sambil rendering video sebelumnya saya sudah menuliskan disini hitungannya, jadi PF2 itu 363,36 lengan gaya nya 7,45 PF1, 390, lengan gaya nya 1 BY sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya 130 lengan gaya nya 7 dan BX, lengan gaya nya 10 Oke, dilakukan perhitungan sehingga dapatlah hasilnya BX ini 140,83 dan nilainya negatif Artinya itu adalah BX yang awalnya kita asumsikan ke sebelah kanan itu sebenarnya dia adalah ke sebelah kiri Itu ini sebenarnya BX nya ke sebelah kiri Ini nanti akan kita backup di gambar akhir dari Free body diagram nya Nah, begitu BX dan BY nya kita peroleh Kalau BX dan BY nya sudah kita peroleh Maka AX dan AY ini akan lebih gampang di peroleh Kalau BY nya nanti dengan pakai sigma gaya-gaya di vertikal Karena BY nya ketemu PF nya ini Dan PF2 gaya luar yang bekerja AY akan dapat Demikian juga AX nya Karena BX nya sudah kita ketemu Kalau kita tahu Oke, nah sekarang adalah Mungkin yang perlu dipahami selanjutnya Karena adalah PF2 ini Karena ketika kita mencari Gaya-gaya di horizontal dan vertikal PF2 ini harus terlebih dahulu dibuat di Arah horizontal dan arah vertikal Sementara PF1 ini sudah dalam posisi vertikal Ya, jadi itu yang akan saya jelaskan sekarang Bagaimana membuat PF2 ini menjadi Arah vertikal dan horizontal Di uraikan vertikal dan horizontal Oke, dengan menggunakan perbandingan geometri Oke, jadi ini hanya fokus menjelaskan Bagaimana menguraikan PF2 ini menjadi Kumpulan horizontal sama vertikal Ini saya gambarkan hanya batang AC nya saja Atau portal AC nya Tidak saya lihatkan reaksi perletakan Supaya lebih clear Jadi kalau ini yang di geometrinya CA itu horizontal nya 5 Dan vertikal nya 10 Jadi Batang CA ini Itu akan tegak lurus Atau gayanya ini kan tegak lurus Terhadap batang CA nya Kalau kita gambarkan dengan skala seperti begini Itu terlihat sekali Bahwa Sebenarnya Perbandingannya itu Jadi kebalikannya Dari batang CA Perbandingan geometri PF Jadi disini Yang Horizontal nya ini yang lebih tinggi Daripada yang vertikal nya Jadi dengan kata lain Horizontal nya ini 10 Vertikal nya yang 5 Ya Kalau geometri CA Horizontal nya yang 5 Vertikal nya yang 10 Tapi karena gayanya tidak lurus Dia akan kebalikannya Jadi Kalau Mau mencari PF 2 horizontal Itu adalah Dapatkannya dari 10 Per Sisi miringnya Sisi miringnya Ini kan tadi sudah kita hitung Yaitu nilainya 11,18 Tadi ya Seingat saya Tadi Kita sudah hitung Yaitu nilainya 11,18 Jadi Horizontal nya adalah 10 Per 11,18 Kali 363 Dan yang Vertikal nya Itu adalah 5 per 11,18 Kali 363 Oke Sebentar saya gambarkan Supaya Lebih terlihat lagi Segitiga yang Saya maksudkan Ya Ini Ya Terlihat disini kan Ya Jadi Ini geometri nya ini 10 yang jadi 5 Jadi ini yang PF 2X Eh sorry Ini PF 2Y Maksud saya Dan ini adalah PF 2X Jadi mana nilainya PF 2X ini Ini geometri nya adalah 10 Per 11 Koma 18 Kali PF Diagonal nya 363 Koma 63 Dan PF 2Y Ini adalah 5 per 11,18 Kali 363 Koma 63 Ini nilainya Masing-masing Sebentar PF2X dapatnya 325 Kilo Newton Dan PF2Y 162,5 Kilo Newton Sedikit tadi Saya sudah Meripisi ini Sebenarnya Ini 36 36 36 Bukan 63 Seperti Saya sebutkan sebelumnya Oke Nah Setelah itu dapat Lalu kita akan Memproses Sigma Gaya-gaya Di Arah Vertikal Berarti ada Ay yang Positif Ini PF2Y Juga Positif PF1 Kebawah Dan By Positif Juga Jadi Sigma Gaya-gaya Di Arah Vertikal Ke atas Sama Dengan Positif Jadi Kita ada Ay Ke atas Tambah PF 2Y Ke atas Juga Kurang PF1 Ke bawah Dan BG Yang sudah Kita dapat Sebelumnya Juga Ke atas Coba kita Lihat Ya Sudah semua PF2 Ke atas PF1 Ke bawah Ay Dan BG Oke BG Tadi sebelumnya Sudah kita Dapatkan 130 Jadi Ini Ay Tambah 162 5 Kurang Saya 390 Tambah 130 Sama Dengan 0 Ay Ini Sebentar 62 5 Kurang 390 1330 Ini Kurang 97 5 Sama Dengan 0 Berarti Ay 97 5 N Ke arah Atas Benar Positif Seperti Yang Kita Kasusikan Semula Ya Dengan Cara yang Sama Kita Akan Melakukan Perhitungan Di arah X Ya Kita Lihat Ada Apa Di Pribadi Kita Ada AX Ke arah Kanan Ada PF 2X Ke arah Kanan Dan Ada BX Ke arah Kanan Atau Kalau Tadi Sudah Direvisi Ya Nilainya Kebalikannya Ke arah Kiri Tapi Kita Menggunakan Yang Original Saja Nanti Di akhir Kita Revisi AX PF 2X Dan BX Jadi AX Tambah PF 2X Tambah BX Sama Dengan 0 AX Tambah PF 2X Itu 325 BX Ini Kita Harus Menggunakan Yang Negatif Ya Karena Arahnya Masih Menggunakan Sistem Yang Lama 1840 83 Jadi 325 325 Dikurang 140 40 43 Ini AX Tambah 184 17 Sama 0 AX 100 Minus 184 17 Ini Juga Arahnya Ke Kiri Sesuai Dengan Nilainya Berlawanan Dengan Yang Kita Asumsikan Semua Ya Jadi Kalau Tadi BX Dan AX Kita Selesinkan Ke Kanan Ini Harusnya Nilainya Kekiri Oke Itu Nanti Saya Akan Coba Gambarkan Di Diagram Terakhir Untuk Melihat Angka Yang Sudah Kita Proleh Oke Disini Sudah Saya Gambarkan Dengan Lengkap Gaya Yang Bekerja Dan Juga Resi Resi Kretakan Pertama Juga BX Ini Sudah Saya Gantikan Arahnya Ya Tadi Nilainya Sebentar Belum Saya Tambahkan BX BX Tadi Nilainya 140,83 Oke 140,83 Dan Ini PF2 Juga Sudah Saya Uraikan Menjadi 162,5 Kartikalnya Dan Orjontalnya 325 Sementara Ini Tidak Usah Kita Perhatikan Dulu Ya Nah Lihat Ini Coba Lihat Di Arah Horizontal Ini Ada Gaya 325 Kekiri Siapa Yang Membalas Tersebut Yang Membalas Adalah BX Dan AX Kedua Jumlah Tersebut Harus Sama Nilainya Dengan 320 5 Dan Ini 140,83 Tambah 184,17 Nilainya Benar 325 Demikian Juga Ke Arah Vertikal Vertikal Ada 390 Dari PF1 Itu Akan Dibalas Lihat Oleh 162,5 Dan Ay Dan By Coba 162,5 Tambah 97,5 Ini Adalah 260 260 260 Tambah BJ 130 Tepat 390 Dan Ini Sudah Dipastikan Seimbang Di Kesemua Arah Dan Hasilnya Benar Oke Demikian Tutorial Untuk Portal Ini Mudah-mudahan Bisa Menambah Pemahaman Cara Mendapatkan Reasi Keletakan Dan Menggambarkan Pribadi Diagram Nah Ini Saya Sebagai Kata Penutup Untuk Kalian Itu Mohon Pada Saat Menggambarkan Pribadi Diagram Itu Selengkap Mungkin Sehingga Tidak Ada Yang Terlewatkan Baik PF Baik Jarak-jarak Dan Juga Pengurahannya Supaya Tidak Ada Yang Terlewatkan Itu Pesan Saya Karena Seperti Contohnya Mencari Dengan Gaya 1 meter Ini Kalau Tidak Digambarkan Dengan Baik Ini Akan Banyak Kesalahan Mungkin Ada Yang Membilang Itu 5 Atau Juga 4 Nah Itu Bisa Diatrasi Dengan Menggambarkan Garis Tersebut Dengan Baik Dan Lengkap Oke Terima Kasih Buat Perhatian